Intro Ya selamat siang pemirsa, Probes News kembali hadir di atapan anda Bersama saya Salvina Zilvana, berikut berita selengkapnya Hujan beras yang mengguyur kawasan Singosari, Kabupaten Malang Sejak Senin Malam hingga Selasa Dini Hari Membuat pelengsengan dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor Tak hanya pelengsengan, longsor juga menyeret bangunan pos keamanan perumahan bumi Mondorokoraya Berserta korban yakni Satpam bernama Rudy, 70 tahun warga desa Watugede Ketua RW15 desa Watugede, Pandu menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pasca hujan beras Korban yang sempat tertimbun material longsor berhasil diselamatan oleh kapal sak Singosari Dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat BBBD Kabupaten Malang menghimbau masyarakat supaya lebih waspada Karena intensitas hujan di wilayah Malang Raya yang cukup tinggi dan disertai angin kencan Ya pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya Peringati hari ibu siswa berikadu buku puisi berbagai macam cara dilakukan untuk memberingati hari ibu Yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021 selasa siang Sejumlah siswa SD ternama di Surabaya Timur menggelar baca puisi untuk ibu Dan memberikan buku kumpulan puisi karya siswa-siswi tersebut kepada orang tuanya Aisah tidak bisa menahan air matanya saat membaca puisi untuk ibu nda tercinta Tak hanya itu, sang ibu nda pun turut mendeteskan air matanya saat puisi tersebut dibacakan Dalam puisinya, Aisah mengungkapkan terima kasih pada sang ibu yang telah merawatnya Setelah pembacaan puisi, ketiga siswa-siswi tersebut memberikan buku literasi kumpulan puisi karya siswa pada orang tua mereka masing-masing Diharapkan dalam peringatan hari ibu ini, para siswa bikin mengungkatkan keinginannya dalam bentuk tulisan Yang dapat dibaca oleh masyarakat dan orang tuanya sendiri serta di sekolahnya Pemirsa, demikian informasi yang Bapak saya sampaikan Saya Saufina Zilfana Selamat jumpa dan selamat siang Terima kasih Tasya Ya Pemirsa, telah terjadi guguran awan panas Gunung Semeru Dengan jarak 4,5 km pada pukul 9 waktu Indonesia Barat Telah dihentikan korban pencarian di semua titik dan tim ser ditarik untuk segera menjauhi aliran lava Gunung Semeru Jika nantinya pihak Basarnas menghimbau, agar semua pengungsi tetap waspada Yang Pemirsa, saya sekarang sudah berada di posko penanggal sendiri Dan posko penanggal sendiri masih dalam keadaan kondusif Para pengungsi masih beraktifitas seperti biasa Dan anak-anak masih menjalani trauma healing dengan anggota belajar Distribusi logistik posko penanggal sendiri merupakan posko di mana pusat bantuan akan diberikan selama 1 bulan ke depan Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat Yang sebenarnya akan merelokasi di 2.000 rumah warga yang akan direlokasi di lokasi baru di titik aman dari bencana Gunung Semeru Demikian yang dapat saya sampaikan Saya Salfinal Zilfana dari Lumajang melaporkan Kembali ke studio Terima kasih